Ya, halo, kita akan renungan, renungan pagi, kita berdoa ya Tuhan tolong renungan ini, kami akan merenungkan mengenai karunia kasih Tuhan tolong kami semua untuk kami bisa mengerti mengenai karunia ini Demi nama Yesus, amin Oke, renungan kita hari ini terambil dari 1 Korintus 13, ayat 13 ya Judulnya mengenai karunia kasih Saya bacakan ya Ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini Yaitu iman, pengharapan, dan kasih Dan yang paling besar diantaranya nyala kasih Nah, apa? Di dalam sejarah gereja ya terkenal ini apa? Penafsiran kiastik gitu ya Penafsiran kiastik itu ya Di ayat 12 sama 14 membicarakan mengenai apa? Karunia roh gitu ya Karunia-karunia gitu ya Banyak karunia disitu Nah, terus kita ambil tengahnya kiastik gitu ya Kalau kayak burger Tengahnya itu sosis gitu ya Ada tengahnya yang paling inti esensinya adalah kasih gitu ya Ya, penafsiran itu sebenarnya sih apa ya Debatable Saudara bisa diterima, bisa tidak gitu ya By the way, penafsiran itu kalau pada awalnya gitu keluar gitu ya Kebablasan gitu ya Karena dia si piastik, si apa Pemberi penafsiran kiastik ini sendiri Bablas gitu ya Dengan cara apa? Dengan cara menafsirkan seluruh Alkitab secara kiastik gitu ya Tapi ya, kita Sebenarnya ini ya apa? Taat pada Alkitab aja ya Nggak usah pakai penafsiran yang seperti Atraktif yang kayak Wah keren gitu Tapi ya sebenarnya esensinya Nggak ada gitu ya Taat Alkitab aja Alkitab katakan Ini ayat satunya ya katakan Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat Tapi jika aku tidak mempunyai kasih Aku sama dengan gong yang berkuh mandang dan canang yang bergeringcing gitu ya Di situ ada karunia-karunia gitu ya Kata Alkitab nih Nggak usah pakai bahasik ya Nggak usah pakai penafsiran kiastik Aja ini ya Kalau nggak ada kasih ya percuma gitu ya Tapi di ayat 13 juga dikatakan Iman pengharapan yang paling besar diantaranya yalah kasih gitu ya Jadi kita sebenarnya nggak terlalu perlu gitu ya Debatin penafsiran kiastik dan seterusnya gitu ya Boleh kita terima boleh kita tidak Tapi ya Kita baca Alkitab ya Memang di sini Alkitab katakan yang paling besar yalah kasih gitu ya Kalaupun ini muncul di ayat 18 gitu ya Nggak muncul di ayat ke 13 antara 12 dan 14 gitu ya Nggak ada masalah buat kita gitu ya Nah ini Alkitab katakan yang paling besar yalah kasih gitu ya Kasih itu apa sih? Kasih itu ya ini Apa ya? Di sini ya Kita kalau baca di sini ya Ya dari ayat 4 ya Kasih itu sabar Kasih itu murah hati Ya tidak cemburu Ya tidak memegahkan diri Dan tidak sombong Salah satunya di ayat 4 ya Ininya Jadi lawan dari kasih itu Lawan dari apa ya Orang yang tidak mengasihi itu Salah satunya adalah orang sombong gitu ya Bukan Kamu nggak punya kasih Kamu berarti kamu adalah orang yang tidak punya kasih Bukan gitu ya Salah satunya adalah orang sombong gitu ya Orang yang nggak murah hati ya Terus di ayat kedua misalnya Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat Dan aku mengetahui segala rahasia Dan memiliki seluruh pengetahuan Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk membinakan gunung Tapi jika aku tidak mempunyai kasih Aku sama sekali tidak berguna Nah ini udah kurang jelas apa lagi saudara ya Ini ayat 1 dan 2 ini udah sangat mengatakan bahwa kasih yang paling Ini ya Kasih yang paling utama gitu Di antara seluruh karunia-karunia yang ada gitu ya Saya udah katakan tadi kalau ini pun muncul di ayat ke 25 gitu ya Mungkin nggak ngaruh gitu ya Nggak usah pakai penafsiran kiasi gitu ya Nah lagi pula ya Misalnya kalau kita baca di ayat ke 8 gitu ya Kasih tidak berkesudahan Nubuat akan berakhir Bahasa roh akan berhenti Pengetahuan akan lenyap gitu ya Ya sekali lagi ini juga debat Apa Menjadi debatable gitu ya Kasih tidak berkesudahan Nubuat akan berakhir Bahasa roh akan berhenti Pengetahuan akan lenyap Disini ada yang menaksikan bahwa Bahasa roh akan berhenti Kapan berhentinya? Ya sekarang udah berhenti gitu ya Ketika kasih itu sudah datang Ketika Kristus itu sudah datang disini Tafsiran Kristus kasihnya ya Nubuat juga akan berakhir Pengetahuan akan lenyap Kapan itu? Ya ada yang tafsir sekarang Ada yang tafsir Enggak, enggak sekarang Pokoknya enggak sekarang Atau kapan ya Pokoknya disini ditulis ya Akan berhenti gitu ya Mau ada yang bilang nanti ketika di surga gitu ya Ketika disini gitu ya Intinya kita katakan akan berhenti gitu ya Ya kalau pandangan pribadi saya sih Memang bukan sekarang lah pastinya ya Kalau sekarang itu kan pengetahuan juga masih ada ya Meskipun ya ada orang yang katakan Enggak pengetahuan sudah dirampungkan di Alkitab gitu Nah kita enggak debat seperti itulah ya Kita ini aja realitanya Pengetahuan masih ada gitu ya Nah Maka disini sampai kalau saudara baca ya Mungkin ini memang gak akan cukup waktunya Cuma sampai saudara baca di ayat ke-13 dikatakan bahwa Tinggal 3 ini ya Iman, pengharapan, dan kasih Kata Calvin gini ya Iman itu sebagai ibunya dari pengharapan gitu ya Iman itu sebagai ibu dari pengharapan Bagaimanapun kita memiliki iman ya Ibu Ibunya pengharapan dan iman itu diteruskan Diteruskan apa? Diteruskan oleh pengharapan gitu ya Tapi kata Calvin jangan lupa Setelah iman adalah ibunya dari pengharapan Ya diteruskan oleh pengharapan Jangan lupa disempurnakannya oleh kasih gitu ya Nah makanya kiranya ini adalah panggilan Untuk kita ya Siapapun itu ya Alkitab udah katakan Ya kejarlah Nubuat Dan seterusnya Kita bisa berkuat Dan seterusnya gitu ya Tapi semua itu tanpa kasih dan Ya tanpa kasih gitu ya Tanpa kasih yang ketiga ini ya Iman, pengharapan, dan kasih Itu kasihnya di paling tinggi itu Semuanya sia-sia gitu ya Karena ini menjadi panggilan Kita hamba-hamba Tuhan ya Baik jemaat, hamba Tuhan Dan seterusnya Masih bisa teologi, dosen Dan seterusnya Untuk bisa memiliki kasih ya Kita berdoa Tuhan terima kasih untuk hari ini Kami sudah diajarkan mengenai kasih Tuhan kiranya komunikati kami Untuk kami bisa melakukannya Dengan anugerah yang berasal dari engkau Bukan dengan kekuatan kami Demi nama Yesus Amin